Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Siva Motor Channel Di sini saya akan membuat tutorial penjelasan tentang bitcarbook tidak bisa lari ya, tidak ada tenaganya alias slip Ini yang bisa dipahaminya adalah slip, tidak ada lari, tarikannya tidak ada Nah setelah saya bongkar, ternyata di sini penyebabnya adalah rempesan oli, dia sempat netes ya Rempesan oli itu sempat netes ke bawah kalau didiamkan semalaman misalnya Nah ini bisa dilihat guys, nanti saya, ya banyak rempesan oli nya Oke kawan langsung aja kita buka satu persatu ya, lanjut pakai kamera belakang Langkah pertama, kita copot bagian gigi starter nya dulu ya Ini juga ada bunyi gemerincing dari sini ya, bisa dilihat aduan gigi starter nya Pinionnya itu udah jebol ya yang bagian seng bagian ininya dikarenakan apa, dia turun Diakibatkan dia turun dan bergesekan sama gigi starter yang gedenya ya Nah jadi, si seng itu terkelupas atau hancur ya Ini karena apa dia bisa turun? Karena dudukan mangkoknya itu udah longgar ya Bisa dilihat ini yang panel penahannya itu udah mengecil ya Udah aus Jadi dia posisinya turun Nah, bisa dilihat ya Dia posisinya turun, nah hasil ini jadi turun Jadi, ini bergesekan ke gigi starter yang bagian gedenya nih Oke, nanti kita benerin versi saya ya Ini usah diganti, kita benerin aja Nanti saya kasih trik Langkah pertama Langkah pertama Kita buka bagian depan dulu Kunci shock 22 saya Gak tau dimana Nyepilnya akibat beres-beres bengkel gak tau dimana Jadi saya pakai kunci 22 ring aja ya Nah, perlu dipahami kawan ya Setiap bengkel itu Tujuannya sama Cuman caranya Itu yang berbeda-beda Itu jadi masing-masing cara Tapi satu tujuannya Nah, kita buka bagian dalam dulu Saya caranya cukup simpel Cuman pakai dua kunci aja Untuk versi yang Stator kasar Versi yang stator kasar Caranya begini Kalau yang udah ESP Beda lagi, ada lagi yang lebih simpel Jadi gak usah ribut Kalau ditahan disini Ditahan disini Usah ya Simpel aja caranya Simpel aja Bisa dilihat Sil Kruk asnya Rembes ya Ternyata dari situ Bagian yang keluar Rembesan olinya Dan ini Rumah lolernya Ada yang Bergesekan dengan rumah loler ya Ketau ini apa Kita Ternyata ini kawannya yang bikin Rumah lolernya itu Kena Nah, ternyata ini kawan penyebabnya Nah Saya Bongkar bagian mesin depan Ya kawan ya Karena dia Ngebul Berasep Ternyata Dia yang menyebabkan Rumah loler ini Bergesekan Pas saya buka Pas saya buka Kemarin itu Baut ini itu panjang Panjang Nah, mungkin dia nongol kesini nih Segini Nah, segini Nah, ini posisinya udah saya ganti Udah saya ganti pas pemasangan kemarin Karena dia terlalu panjang Nah, mungkin ini Penyebabnya Ya, yang membuat rumah loler ini Kemakan bagian sisinya Bagian pinggirnya Bisa dipahami ya Nah, ini posisinya udah saya ganti Bautnya Supaya kemarin Enggak saya video-in Pas bongkar Mesin bagian depan Ngebul ya Ini udah kelar bagian depannya Nah, ini baru saya buka Bagian CPT Oke Jadi, penyebab Kebocoran Rempesan oli itu Dari Seal Seal krukasnya ya Lanjut Kita juga harus buka ini Harus kita bersihkan ulang ya Cara membuka baut mur ini Juga saya Simple ya kawannya Ingat ya Ini cara saya Setiap mekanik itu Berbeda kawan Caranya ya Nah, ini cara saya Mau ditiru silahkan Enggak juga Enggak apa-apa Kita hanya butuh Kunci 19 ring Modelnya seperti ini ya Sama bantuan Kunci T8 Hanya begini kawan Bukannya Simpel tanpa ribet Tanpa merusak Ini Banyak Kotoran Kotoran Juga Sangat kotoran Ini kondisi Kampas koplingnya kawan ya Sudah tipis juga Oke 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 Ini kita bersihkan aja Yang Menjadi Penyebab utamanya Adalah dari Rempesan oli ya Bisa dilihat Dari sini tuh Penuh Rempesan oli itu kesini Jadi dia licin Si panggilnya itu licin Dan Ini kesalahan kedua Rollernya itu Ambiar Ngaco ya Jadi Ini rumah loller itu pakai Punyanya Pario ya Atau Bit Bit ESP ya Nah Itu kodenya K44 Nah Itu kode dari Bit ESP atau Bit Bit Pop Itu dia Ukuran rollernya itu Sama seperti Pario ya Pario karbu Ya Itu sama Nah Sedangkan Roller yang Di motor ini Yang dipakai motor ini Dia Tiga Ukuran pario Ya Bentar Tiga biji Ukuran pario Dan Tiga biji Ukuran Bit Karbu Ini terlalu kecil Kawan Ini buat Bit karbu ini Sedangkan Rumah rollernya itu Dia udah Diganti Memakai Bit ESP Atau pario Harusnya Rollernya juga Ini semua Pakai ukuran pario Bisa dilihat Perbedaan Besarnya ya Nah Jadi yang bekerja itu Yang roller Bit karbu Ini Dia tidak bekerja Hanya menumpang Di Tempatnya Aja ya Dia nggak Nggak bekerja Ini Karena dia nggak Menekan Dia Gantung Tempatnya Nih Saya Contohkan Saja ya Kita Pasang roller Bit Karbonya Tuh Bisa dilihat Oblak Pertama Pertama Dia nggak pas Kedua Dia terlalu kecil Tuh Bisa dilihat Ya Nggak ada nonjol Sedangkan yang pario Kalau yang versi Ini ya Peruntukannya Nah Bisa dilihat Bisa dilihat Ya Bisa dilihat Saya ulangi Ini Pakai Bit karbu Nah Nah Nih Vario Tuh Ya Bisa dilihat Kalau Kita pasang Menggunakan Bit karbu Misalnya Nih Nih Tiga Kita tutup Apa yang terjadi Nih Kawan Bisa dilihat Jadi Yang bekerja Di Rumah loler ini Hanya Tiga buah loler Karena Memang ini Ukurannya Buat ukuran Rumah loler ini Sedangkan Yang Loler Yang terpasang Yang tiga Lain ya Yang Bit karbu Ini cuma Numpang tidur Kawan disini ya Dia hanya Numpang tidur disini Nggak ada gunanya Ini ya Soalnya Bukan peruntukannya Jadi Ini banyak Banyak kesalahan Juga di motor ini Oke Lanjut Kita Perbaiki aja Oke Kawan Nah Ini Alatnya Sudah saya belikan ya Ini Rollernya Ini Kita pakai yang Standar 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 Pario ya Karena kalau kita Beli Roller Bit karbu Otomatis Harus Sama Ininya juga ya Rumah Rollernya juga ya Kalau Dia mau balik lagi Ke Bit karbu Rollernya pakai Bit karbu Jadi berhubung Ini masih Bagus Dan sebenarnya pakai Rumah Roller Pario itu Lebih Bagus ya Ketimbang dia Memakai Bawaannya Bit karbu Dia lebih Tarikannya lebih Enteng Karena Rollernya lebih Besar Ukurannya Nah Ini kita Beli Rollernya Sama Seal Kruk Asnya juga Kita Ganti Ya Mari kita Pasang dulu Sesudah Seal Kruk Asnya Kita pasang Lalu kita Bersihkan ya Mulai Mudra Bersihkan ya Petral Sekarang Dan Lihat Jangan lupa klipnya di pasang kita. Pastikan ininya nggak ada yang melejit ya, bagian sil yang dalamnya ini nggak ada yang melejit ya, atau kurang matuk. Lanjut kita bersihkan menggunakan bensinnya. Terima kasih telah menonton! 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 Di sana nanti! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! turun akhirnya ini di babat kena babat gigi shutter yang gedenya posisinya begini nah tadi harusnya begini ada jarak ya karena dia turun nah jadi menempel begini akibatnya ini kena habis ya intinya begitulah ya kita nanti kita akalin juga ini kita pasang bau disini agar dia bisa paten lagi menempelnya maaf kalau penjelasan saya agak belepotan ya masih grogi kawan maklum pemula baru bergabung di YouTube ya baru beberapa video aja yang saya upload jadi harap dimaklum ya masih menjelaskannya itu masih belepotan ini kita pasang rollernya ya ini jangan kebalik ya sisi ini sama sini sisi ini kan berbeda di sebelahnya tuh nah yang bagian fullnya ini dipasang di dalam bagian dalam nah bisa dilihat sebelahnya ini satu lagi ya nah ini pasang di bagian nah bisa dilihat ya kalau dia rollernya itu benar dia seharusnya begini kawan nggak ada bunyi ya kita pasang bosnya jangan lupa dikasih stempet ya ini udah saya kasih stempet sedikit aja jangan jangan banyak-banyak sedikit aja yang penting ada jadi kita lanjut kita pasang Jangan lupa pandai Ini tidak ada ring ya Kalau di bit karbutun ya tidak ada ring Kalau di bit ESP Vario 125 baru dia ada ring Jangan lupa Jangan lupa di setelahnya Dan keringnya hanya satu Di luar Kalau begini aja Lanjut pasang bagian poli belakangnya Ini ada ya Cara mengencangkan juga seperti tadi Sampai benar-benar pencangnya Saya selalu menggunakan cara ini Dan tidak ada kasus ini copot Atau tidak kurang kencang Kencang Jadi aman 100% Nah lanjut kita Akali bagian ini Tadi ya Biar Kenceng Nah ini kan longgar nih Nah Biar kenceng Pertama Kita bor di bagian ini Ayo Ayo lanjut kita buka Nah kita seperti ini Lakukan di bagian sisi Yang selanjutnya Nah seperti ini ya Langkah selanjutnya Karena saya memakai baut aki Harusnya yang lebih bagus itu Yang tipe bulat ya Jangan yang model Kunci 8 Kayak gini ya Yang baut biasa gitu Cari yang pendek Nah karena ini pakai baut aki Kepanjakan Jadi saya potong Ini saya potong Nanti selanjutnya Ini kita bulat Bulatkan ya Kita bulatkan Nah kita bulatkan Seukuran Intinya Sampai bisa masuk ke Sana Ke tempatnya ya Kita bulatkan Sampai masuk ke sana Oke Saya potong dulu Bautnya Kurang lebih seperti ini Kawannya Jadi intinya Tonjolan yang kita tambahkan ini Harus lebih besar dari Bawaannya Agar dia lebih Jadi ngepress lagi Ke rumah Yang di bloknya Nah kurang lebih seperti ini Nah sama ini Ini juga sudah saya potong ya Ini jangan sampai kepanjangan Karena Kalau dia posisi Membuka begini Jangan sampai mentok Ke baut yang kepanjangan Nanti Nah ini Sudah pas Langsung aja Kita pasang Seperti ini Kembali di kotok sedikit aja Pelan-pelan Pelan-pelan Belanja masuk Pelan-pelan Nah jadi seperti ini yang menjadi penyebab starter bitcargo itu kasar atau menjerit ya bunyi starternya ya nah salah satunya juga yang terjadi biasanya di sini penyakitnya di pinion ini yang udah oblak ya turun jadi simpel udah paten lagi kawan ya mantep nggak bakal ada bunyi gemerincing lagi ya soalnya nah ini bisa diperhatikan bisa dilihat jaraknya bentar saya copot dulu apinya bisa dilihatnya jaraknya jauh ya Nah bukan jarak gigi ini ke bagian seng ini jauh ya Nah itu kalau udah-mudahan bisa dipahami ya lanjut kita pasang bloknya Oh ya untuk bloknya ini saya akan cat dulu menjadi hitam dop ya saya cat hitam dop dulu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kawan selamat menikmati tutorial-tutorial saya berikutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati